Intro Hari ini saya kelas tadi berbicara dengan Kapol Res Tabes Kota Surabaya dan Kapol Res Tanjung Perak bahwa kemarin yang melakukan pengrusakan sudah ditangkap oleh Kapol Res Tabes dan Kapol Res Tanjung Perak saya nyewon tolong Pak Kapol Res kalau itu ditangkap saya minta tolong introgasinya semuanya minta nama-nama anggotanya maka besok seluruh yang ada disini kita datangi rumahnya satu persatu mereka adalah adik-adik kita mereka adalah anak-anak dari saudara-saudara kita kita ambil, kita latih, kita berikan jiwa kebangsaan yang kuat pada mereka saya juga berharap kepada seluruh orang tua tolong sampaikan ketika bertemu dengan seluruh orang tua kalau orang tua hari ini ketika mempunyai seorang putra yang tidak pernah pulang ketika malam hari dan tidak bisa mendidik maka tolong sampaikan kepada pemerintah kota Surabaya dan Pol Res Tabes, Pol Res Tanjung Perak dan Polo Dandim tolong disampaikan kepada kami sehingga kami bisa menjemput putra putrinya jantikan semua untuk diberikan pendidikan wawasan kebangsaan karena saya yakin kalau itu are-are Surabaya pasti dia punya rasa cinta kepada kotanya pasti dia punya jiwa pahlawannya kalau kita bangkitkan kembali hatinya maka dia akan lebih cinta kepada kota ini waktunya kita kembali menguatkan barisan kita waktunya kita menguatkan kembali rasa persaudaraan kita ini ujian dari Tuhan ini ujian dari Gusti Allah apakah Surabaya masyarakatnya masih kuyub apakah Surabaya masyarakatnya masih rukun apakah Surabaya masyarakatnya masih gotong royong ini yang harus kita buktikan insya Allah dengan dihijabai Gusti Allah malam ini dengan ridonya Gusti Allah maka kita jaga kota Surabaya dengan keikhlasan hati insya Allah kita bisa mengembalikan suasana kota Surabaya saya yakin di tangannya para pemuda di tangannya teman-teman semuanya perjuangan kita tidak akan pernah sia-sia kita harus memberikan keyakinan kepada seluruh warga kota Surabaya dan saya berharap kepada seluruh warga kota Surabaya jangan hanya tinggal diam semua warga Surabaya harus bergerak warga Surabaya harus menjaga kota ini yang bisa menjaga kota ini adalah warganya bagaimana kita dulu bertempur kalau mengandalkan TNI mengandalkan Polri kalau pada perjuangan dulu mengandalkan para pahlawan saja mereka akan sendiri tapi kita bisa merebut kemerdekaan ketika seluruh warga Indonesia ketika seluruh warga kota Surabaya berjibaku melawan tentara sekutu menjadi satu bagian dengan TNI Polri maka hari ini saya nyuntulung kepada jajaran pemerintah kota Surabaya wabil khusus Satpol PP Linmas PMK dan seluruh teman-teman kota Surabaya sampai mundur atau tidak menghadapi hari ini jawab PMK jawab yang keras mundur atau tidak kita hadir disini untuk semuanya dan saya berharap jawaban yang keras dari semuanya karena ini meyakinkan kita semuanya bahwa kita tetap jadi satu saudara sampai kita mati kita tetap jadi satu saudara mempertahankan kota Surabaya memberikan kenyamanan menjadikan kota Surabaya kota yang aman kota yang nyaman kota yang toleransi dan menjadikan kota Surabaya menjadi kota yang itulah janji kita kepada janji kita kepada para pahlawan janji kita kepada orang tua kita janji kita kepada keluarga kita Maka hari ini kita bergerak bersama, yakinkan, saya yakin betul, yakinkan dalam hati kita bahwa seluruh masyarakat Surabaya akan menjadi dari bagian kita. Dan saya harap untuk seluruh warga kota Surabaya, ayo kita bergabung menjadi satu kekuatan besar. Jangan hanya tidur di dalam rumah, jangan biarkan TNI Polri berjuang sendiri. Ini waktunya kita berjuang bersama, bangun seluruh warga kota Surabaya.